Kama ishtu atabri tuada mazubtu fi dunia Wanita adalah rusuk yang tercipta untukmu Bukan dari kepala ia diciptakan agar tak merasa lebih dari lelaki Bukan pula dari kaki ia dibuat agar tak dianggap rendah oleh lelaki Tapi dari rusuk sebelah kiri dekat ke hati ia berasal agar setara dengan lelaki Lelaki dilebihkan dalam hal-hal tertentu sebagaimana wanita pun dilebihkan dalam hal-hal tertentu Namun dalam penyembahan kepada Allah keduanya sama-sama saja Lelaki diberikan amanah tambahan dalam kepemimpinannya bagi wanita Bukan menandakan dia lebih tinggi nilainya Hanya pembagian tugas yang Allah berikan semata Ibarat lelaki itu kepala negara maka wanita adalah kepala pemerintahan Lelaki yang menentukan kebijakan pasti perlu wanita yang menerapkan teknisnya mengeksekusinya Maka Islam tak pernah menganggap wanita lebih rendah dari lelaki Bila pun ada perbedaan fungsi itu lebih kepada fitrah yang Allah tugaskan pada masing-masing saja Bila lelaki punya kekuatan dalam kertegasan maka kelembutan wanita adalah kekuatannya Bila lelaki mudah untuk memutuskan maka kekuatan wanita adalah pertimbangannya Begitulah rumah tangga dibangun yakni ketika lelaki dan wanita sama-sama memahami fitrah yang Allah berikan Lalu ikhlas berjuang di dalam keahlian yang Allah titipkan Tak akan merasa tenang wanita tanpa kehadiran lelaki Sebaliknya pun juga begitu Maka Allah subhanahu wa ta'ala pasang-pasangkan mereka untuk mencapai tujuan penciptaannya Yakni beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka bila engkau suami janganlah engkau pandang istrimu sebagai pelayanmu Melainkan engkaulah pelayannya Bila engkau istri maka layani suamimu sebaik-baiknya Itulah sebab dalam Islam Allah menuntut suami untuk menjadi yang paling baik bagi istrinya Dan bagi istri jadilah setunduk mungkin pada suaminya bukan sebaliknya Rumah tangga akan aman bila suami mengambil dalil baginya dan istri mengambil dalil baginya Bukan menuntut yang lain tapi menuntut diri sendiri untuk taat dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bila Allah menjadi penengah bila Allah jadi standar maka istrimu adalah kedamaian bagimu Maka suamimu adalah ketenangan bagimu dan rayakanlah cinta dalam ikatan pernikahan Dan bila pasanganmu belum sempurna menurutmu jangan tanya dirinya Tapi tanyalah dirimu sebab dia adalah cerminan jiwamu belahan dirimu bagian hatimu Sebab tugas lelaki itu memimpin wanita menjadi sandaran baginya Tempat kepercayaannya perlindungan yang tak lekang Begitulah makna kauwamu na'alan nisa Wajiban lelaki itu mendidik dan membina wanita Dan itu bukan dengan menyalahkan tapi dengan menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah Dan sabar sampai wanita itu menetapi kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala Bila sekedar menyalahkan anak kecil pun pandai Bila sekedar marah-marah yang tak beriman pun juga bisa Tapi mengawal dengan sabar hanya bisa dilakukan oleh lelaki yang hakiki Jadilah lelaki yang terbaik jangan banyak mengeluh Jangan ragu jangan bimbang jangan pelin pelang Bila dia yang sudah goyang bagaimana yang berpegang Membina itu dengan lisan bukan dengan tangan Dengan pengertian bukan dengan magian Buat dia paham bukan buat dia lebam Buat dia bahagia jangan buat dia sengsara Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakannya Dan ayahnya sudah membahagiakannya Maka tuntunlah dia menuju ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala Bersama-sama menikmati hidangan dari Allah subhanahu wa ta'ala Bersikap satrialah pada wanita Pada wanita yang mempersamai keseharian kita Yaitu istri kita Maka Allah akan jadikan kebaikan pada kita yang banyak Bersama-sama menikmati hidangan di 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 hidangan Terima kasih.